Intro Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membahas metode roughing 2.5 aksis yaitu pocket stock spiral, pocket spiral cut, dan pocket parallel cut dimana ketiganya memiliki persamaan parameter side step besar dan down step kecil metode tersebut biasa kita sebut facing atau dapat dikelompokkan ke dalam traditional mill untuk tutorial berikut ini, masih tentang pocket 2.5 aksis tetapi menggunakan parameter yang berbeda, yaitu side cutting di mana down step, yang digunakan adalah maksimum sampai dengan sepanjang foot dan side step kecil langsung kita mulai saja masuk ke main selection 2.5 aksis dan sub selection volume of pocket sama seperti pada tutorial yang terdahulu disini kita menambahkan part contour kembali saya menggunakan 2D bonding disini saya pilih circle kemudian saya pilih 2 kurva dan saya mendapatkan langsung lingkaran utuh kemudian saya klik ok dan di ok kemudian tentukan cutter yang digunakan untuk machine parameter saya ambil hanya machine parameter only di mana data yang masuk adalah data vc atau cutting speed dan rpm atau spin dan feed berikutnya adalah float dan untuk parameter disini pada dasarnya kurang lebih sama hanya saja disitu terdapat satu parameter baru yaitu connection feed connection feed ini adalah gerakan pada saat cutter pindah ke posisi yang lain di mana dia harus naik terlebih dahulu nah proses naiknya ini tidak menggunakan rapid tetapi menggunakan connection feed 10.000 untuk beberapa mesin mungkin ini akan menyebabkan error dikarenakan ada beberapa mesin yang dilimitasi feedingnya tidak bisa lebih dari 9.000 jadi untuk mesin tertentu seringkali ini harus diisi dengan parameter yang lebih kecil oke kemudian kita lanjut ke motion parameter di bagian atas kita bisa menentukan clearance secara default internal clearance dan clearance itu sama di bawah jadi kita bisa ganti ke parameter yang lebih kecil seperti ini kemudian entry secara default disini menggunakan auto dengan allow plans kemudian parameter maksimum ramping angel disitu sudah terisi kita bisa pilih kita bisa pilih antara helix dan ramping tapi biasanya saya cenderung menggunakan nilai default ini kemudian untuk menentukan offset disini kita dapat menggunakan counter offset dimana pada prosedur yang sebelumnya yaitu pocket stop spiral, spiral cut dan parallel cut itu didapat dari contour boundary pada tularan dan surface offset untuk volume mill pocket kita bisa atur dari sini dari contour offset kemudian untuk volume mill pocket ini kita harus menentukan posisi top dan bottom dimana pada prosedur yang sebelumnya itu diatur dari contour manager contour manager untuk volume mill ini masih klasik ya jadi menggunakan metode apa seter dahulu dimana kita tidak dapat menentukan posisi top dan bottom disana jadi untuk top dan bottom itu harus ditentukan dari tool trajectory ini kita bisa klik seperti ini seperti ini kemudian down step kita gunakan sebagai contoh satu setengah kali diameter kemudian side step saya gunakan default 0,3 disini rumusan dapat dipakai yaitu sebagai contoh disini 0,3 bintang tool diameter artinya ini adalah 30% dari tool diameter jika diameter yang digunakan 10 maka angka atau value disini adalah 3 begitu juga dengan yang down step tadi satu setengah tool diameter adalah 15 oke parameter yang lain saya biarkan default ini saya calculate nah kita bisa lihat hasilnya cutter masuk ramping terlebih dahulu langsung sampai ke depth sesuai dengan down step baru kemudian diproses satu layer jadi untuk benda kerja ini dia diproses dua kali karena dia setebal 30 oke secara kita bentuk tool pad disini tool pad yang terjadi lebih berbentuk seperti spiral jadi melingkar langsung dari dalam ke luar oke yang berikutnya bagaimana dengan bagian sisi luar kembali klik prosedur kemudian kita kita ulang untuk mendefinisikan geometri karena untuk yang proses yang ini yang diproses adalah bagian sisi luar sini sehingga part contour ini di delete terlebih dahulu kemudian kembali pilih body bonding pilih circle oke kemudian tambahkan juga stop kemudian clearan tidak perlu diubah entry juga masih sama boundary pada dasarnya sama tool trajectory yang harus diganti jadi posisi top dipindahkan ke sini ke sini kemudian bottom ditaruh di sini dan bisa di save ke update hasilnya seperti ini metode volume mail ini bisa disebut high speed jadi gerakannya tidak ada bagian yang tajam semuanya membentuk radius oke lanjut dengan yang berikutnya di sini diganti untuk part geometry nya menggunakan 2D bonding circle kemudian pilih seperti ini oke pastikan area circle nya sudah benar baru klik ok oke kemudian top kita ganti bottom diganti juga ke posisi terakhir kemudian coba di calculate oke kita bisa cek terlebih dahulu ini kemudian ini begini kita juga bisa cek untuk tropet yang ketiga ini dia diproses dua kali dikarenakan tidak 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 dapat dikerjakan dalam satu kali proses jika ingin dalam satu kali proses di sini kita harus tambahkan ini ya misalnya menjadi 2,5 float oke kita bisa lihat hasil simulasi terlebih dahulu bagian awal dimana cutter tidak bisa masuk dari sisi luar dia akan masuk secara ramping kemudian yang bagian yang kedua atau proses sudut yang kedua karena memungkinkan untuk masuk dari sisi luar dia akan masuk dari sisi luar rumah sebagi sehgar jika menarik sepuluh di untuk di se oke selesai kita bisa lihat dari sisi masing time disini hanya 11 menit secara teoritis metode ini akan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan 3 metode pocket roughing yang terdahulu oke sekian untuk tutorial kali ini selamat mencoba salam safe and calculate selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati